Waktu kita baca Alkitab, kita perlu tahu Yesus tuh lagi ngomong sama siapa, audiensnya siapa, backgroundnya seperti apa. Konteksnya nih berarti. Konteksnya seperti apa. Stand by. 3, 2, 1, action. Jesse Lantang, how are you doing man? I'm good. Senang banget bisa lu sampe di podcast kita di Love Resolution. Wow, thank you for having me. Akhirnya loh, udah lama lu ini nunggu. Ya, gimana kabar lu baik-baik ya? Baik-baik. Setelah pandemik berakhir, bisnis lagi jalan kembali dengan cara yang luar biasa. Pelayanan semakin dikenal orang kayaknya lu ya? Maybe. Maybe lagi. Kadang-kadang pas kita scrolling IG, banyak liat lu gitu. Jadi menunjukkan bahwa sekarang lu more popular than ever. And it's an honor to have you back here. Thank you, thank you for having me. Biasanya di Good News Program sekarang di podcast Love Resolution. Yes, lu itu kan satu sosok hamba Tuhan yang menurut kita nih ya, cukup kontroversial. Dengan semua latar belakang yang lu pernah punya. Terutama, your second marriage. So today kita mau ngulik tentang hal ini. Supaya pendengar-pendengar yang mungkin mereka merasa terjebak. Untuk mereka takut untuk menikah ulang. Atau mereka mungkin mengalami even kondisi yang gak baik dalam second atau third marriage mereka gitu. Gimana supaya mereka bisa belajar dari omongan kita. Dan kemudian mereka bisa membuat keputusan yang benar dalam kehidupan mereka. Ya. Oke? Ya. Good? Oke Jess, gimana Jess? Can you tell us about your second marriage now? I'm very happy. Oke. My wife Ingrid itu adorable banget. Dan gue percaya banget dia itu heaven sent. Dia dikirim Tuhan spesifik emang buat gue. Karena dia itu pentiumnya nyokap gue banget. Tapi casingnya orang Amurang Sulawesi Utara. Oh. Itu aja bedanya. Cuman pentiumnya emak gue banget. Gitu loh. Jadi that's what I need ya. Bukan I want. Itu yang gue butuhin gitu loh. Seorang pendamping, seorang teman hidup yang tenang. Justru gue kalau orangnya tenang gue gampang berubah. I see. Ya jadi ibarat gue api dia air banget. Gitu loh. Gue kan berapi-api orangnya. Dan dia ini tenang banget justru. Kalau gue lagi punya ide apa yang gila-gila segala macem. Dia justru tenang. Dan itu yang membuat gue berpikir gitu loh. Berpikir untuk. Iya ya mungkin gue salah. Ya mungkin gue harus mikir ini kembali dan lain sebagainya. Ditimbang baik-baik dan seterusnya. Dan itu semua gue dapetin dari Ingrid. Ya. Yang lu tadi sebut bahwa Ingrid tuh maklum banget. Itu maksudnya gimana? Mungkin banyak orang gak tau. Only my mom can drive me. Dari dulu. Ya because I was a bad boy kan dulu. The power of makmak. Ya the power of. Pake sandal kah? Engga sama. Mak-mak nyokap gue itu orangnya air juga. Tenang banget. Oke. Justru ketenangannya yang membuat gue berubah. Dia tenang tapi dia disiplin. Oke. Jadi dia gak banyak ngomong tapi dia kasih liat lewat sikapnya dia. Lewat perbuatan. Ya kayak kebaktian selalu on time. Ya berangkat ke gereja on time. Dia kasih liat lewat disiplin. Mama. Dan itu gue ngeliat di Ingrid. Oke Jess. Tapi kan gak bisa dipungkiri bahwa Jessy sebagai hamba Tuhan. Pengkotbah, pembicara dimana-mana di gereja-gereja besar. Tentunya your second marriage akan menimbulkan reaksi dong dari gereja-gereja. Ya kan? Karena selama ini mereka mengenal Jessy sebagai single father yang berjuang untuk anak-anaknya. Jadi pasti banyak gereja support gitu kan ya. Tapi ketika kau memutuskan untuk menikah ulang. Apakah ada penolakan dari gereja-gereja tersebut? Ya some of them. Ada beberapa yang langsung batalin, langsung cancel jadwal. Tapi banyak juga mungkin yang udah istilah gue dewasa. Mereka justru jadi apa ya. Ya itu tadi dewasa melihat perubahan yang terjadi. Ya. Jadi mereka malah support. Mereka malah support. Maksudnya support gimana? Support, support mereka gak batalin jadwal gue. Oke. Mereka mau kenal dengan Ingrid. Mereka ngundang kita berdua. Nice. Yes. Dibayarin tiketnya juga? Dibayarin tiketnya dan lain sebagainya. Which is gue selalu gak pernah mau. Karena Ingrid selalu gue yang bayarin tiketnya. Oh oke. Seperti itu. Jadi siapapun yang ngundang cuman ya bayarin gue aja. Kayak gitu. Jadi gue ngeliat banyak gereja justru yang kasih support. Kasih support. Mungkin mereka juga beberapa gereja ini yang support. Gue mungkin tau my background. Cerita gue 16 tahun ya menduda dan lain sebagainya. Mereka tau. Jadi mereka support waktu. Ya. Ya I remarried again gitu loh. Biasanya yang ngekat-ngekat biasanya yang they don't know me gitu loh. Levelnya cuman di kulit dalem aja. Cuman di kulit luar aja. Oh di kulit luar maksud saya. Kulit luar aja gitu loh. Cuman tau gue dari permukaan aja. Gak tau luar dalem. Gak tau background gue. Pengkorban ini keren. Pengkorbannya bagus. Tapi kemudian ternyata setelah diselidikin di google. Ternyata cerai. Gitu ya. Kaget. Shock mereka. Tapi gini. Ini kan juga apa ya. Gereja saya rasa juga udah semakin terbuka ya. Iya. Ketika kita memulai gereja kami ya. 5 tahun yang lalu. Kita untuk membahas tentang apakah orang yang menikah ulang akan kita berkati kembali atau enggak. Itu perlu waktu 4 jam. Iya. Untuk ngomongin. Dan ada kira-kira 6 orang dalam ruangan itu. Kita gak mencapai konklusi loh. Iya benar. 6 jam itu gak mencapai konklusi loh. Wow. Gak mencapai konklusi. Belum. Belum. Waktu itu ya. Karena ada 2 fraksi. Ada garis keras. Iya. Itu istilahnya kan. Kalau dulu gereja itu kan lebih letterlock. Hitam di atas putih. That's it. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengendaki adanya perceraian. Titik. That's right. Dan kalau adanya perceraian. Berarti kamu tidak boleh menikah kembali. Sampai pasangan hidup kamu. Itu meninggal. Meninggal. Gitu kan. Kecuali. Cuman gini ada kecualinya. Kecuali perceraian itu diizinkan apabila salah satunya ada terjadi affair atau perselingkuhan. Iya. Nah satu-satunya atau salah dua daripada koridor perceraian itu hanya dibolehkan apabila itu aja. Kematian atau perselingkuhan. Nah my question now to you is. Pernah gak Jesse sebagai seorang pengkotbah kamu merasa pada waktu membaca firman Tuhan. Kamu merasa tertuduh atau bersalah gak ketika kamu mendapati ayat-ayat ini? Pasti ya. Karena begini. Itu yang menyebabkan gue jadi mempelajari perceraian di dalam Alkitab. Right. Dan ternyata kita kalau baca Alkitab ini bukan menggurui siapa-siapa ya. Tapi waktu kita baca Alkitab kita perlu tahu Yesus itu lagi ngomong sama siapa. Audiencenya siapa. Backgroundnya seperti apa. Konteksnya nih berarti. Konteksnya seperti apa. Perceraian yang gue pelajari itu dari kitab ulangan sampai Korintus harus dilihat big picture. Ulangan sampai Korintus. Itu panjang banget berarti ya. Panjang banget. Perjanjian itu sebagian besar perjanjian lama dan sebagian besar perjanjian baru. Jadi di Korintus ini juga yang tulis adalah mantan Alkitab yang duduk di Dewan Taurat. Namanya waktu itu masih Saulus. Jadi Paulus. Nah ternyata Yesus itu lagi bicara soal perceraian itu sama orang-orang Alkitab. Dan orang-orang Farisi. Yang standarnya ketinggian. Mereka kasih aturan ke orang-orang yang mereka sendiri gak bisa lakukan. That's Farisist right? Karena mereka jadi polisinya ya. Mereka security rohani banget. Yes, jadi polisinya. Sampai Yesus bilang mereka itu ragi mereka adalah kemunafikan. Mereka ngembangin diri dengan jaim. Supaya dilihat baik dan lain sebagainya. Nah ternyata dari mereka juga ternyata mereka menjajah janda-janda. Ini backgroundnya. Mereka tingkahnya gak benar. Mereka selingkuh dan lain sebagainya. Seperti Hovni dan Vinehas berarti. Yes. Jadi tiba-tiba diomongin gitu. Jadi Yesus tuh dari kotba di bukit. Sampai dia disalib. Dia tuh kebanyakan upgrade. Semua yang udah dibuat sama Ali Torat dan orang Farisi. Benar. Kan hukum Torat ada 10. Ya. Tiba-tiba ditambahin sama mereka sampai 600an. Namanya Misfots. 613. Ya namanya Misfots. Nah sama Yesus di upgrade lagi. Jadi gak wow. Maksudnya Yesus gini. Tanpa saya kamu gak bisa. Ya benar. Kalian semua perlu saya. Kalian mau jalanin ke Kristenan pakai aturan-aturan. You will fail. Seperti itu. Makanya salah satu yang diomongin sama Yesus adalah perceraian. Makanya waktu Saulus berubah jadi Rasul Paulus. Di Korintus dia bisa mengatakan. Janda-janda daripada dibunuh maha nafsu birahi. Menikah aja lagi. Ada kan ayatnya. Ada. Tapi itu konteksnya untuk janda-janda yang ditinggal mati sama suaminya ya. Tidak. Korintus itu kumpulan janda-janda yang tukang parti. Yunani. Itu bejat itu kota. Sampai Rasul Paulus juga dibukain pewahyuan soal kasih di kota Korintus. Makanya dia ngomong seperti itu. Jadi ada janda yang ditinggal mati. Ada janda yang memang cerai hidup. Seperti itu. Dan dia bilang daripada kalian birahi terus tidur sana sini. Remarry again. Ini diomongin sama orang yang mantan di atas kertas Ali Taurat. Yang nentang perceraian. Yang gak boleh ya gak boleh. Yang mantan dia gitu-gitu loh dulu. Harga mati. Harga mati. Gak bisa nih. Nah. Jadi dari ini semua yang gue liat dari the big picture. Ternyata perceraian itu case by case. Bukan boleh atau gak boleh. Case by case boleh atau gak boleh. Bukan boleh atau gak boleh tapi case by case. Misalnya kasih contoh bisa gak? Misalnya begini ada suami yang udah sakit jiwa misalnya. Ya. Terus istrinya mau udah segala macem dicoba sama istrinya tetap sakit jiwa. Si Sohrenia misalnya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Berarti istilahnya udah bisa membunuh seseorang gitu. Bukan kayak jaman sekarang gitu ya. Ada banyak kasus-kasus yang suami seneng liat istrinya ditidurin sama laki lain. Waduh. Tapi itu melengar firman Tuhan ya. Iya, iya, iya. Ini terjadi. This is happening. Oke. This is happening. Jadi dalam kasus itu lebih baik kalau. Nah istrinya, istrinya udah mau gila. Karena 18 tahun dia harus tutup semuanya. Dia harus terpaksa melakukan itu. Terpaksa melakukan karena dia pikir gue tunduk nih mas suami. Gue musti sayang mas suami gue. Waduh. Ini penundukan yang salah. Nah, kan kayak gini-ginian ini case kan. Ada case. Mereka masuk pengadilan, hakimnya juga langsung cerak gitu. Sakit jiwa itu gitu. Gak ada mediasi-mediasi lagi udah. Karena membahayakan jiwa daripada si istri. Benar. Seperti itu. Terus banyak kasus, banyak kasus. Pria yang narkoba di rumah. Segala macem. Istrinya dipukulin lah segala macem. Ini kan udah membahayakan. Membahayakan nyawa. Ya, tapi gue walaupun gue mengalami perceraian. Gue selalu bilang sama pasangan, coba jangan cerai. Pisah aja dulu. You did that? Yes. Karena Rasul Paulus juga tulis itu kan. Berpisah lah untuk berdoa. Ya, benar. Jangan langsung, oh cerai pengadilan segala macem. Oh, Jesse Lantang boleh kok gitu. Nah, ini bukan boleh gak boleh kan. Karena dikutip orang gak gitu. Oh iya. Dan kemudian dalam konteks yang salah juga. Ya, banyak orang. Maksudnya, pisah dulu sementara supaya memberikan ruang buat Tuhan bekerja. Siapa tau pasanganmu berubah, kamu berubah. Dan bisa rujuk kembali gitu kan ya. Yes. Itu dicatat juga di Alkitab. Cuman ya gitu. Again, kita harus lihat case by case. Atau mungkin pasangan yang abusive kali ya. Abusive. Sampai kemudian kepalanya jedotin. Sampai istilahnya pistol ditaruh kepalanya gitu. Udah mengancam jiwa istri kan. Benar. Begitu. Ada lagi sekarang namanya verbal abuse. Jadi sekarang di pengadilan tuh ditanya. Laki kamu pukul kamu kenapa? Jangan-jangan sebelumnya dia di verbal abuse. Gitu loh. Jadi sekarang gak dilihat physical abuse aja. Tiba-tiba istrinya, oh dasar loh lontes. Siapa lagi yang lo piara segala macem. Wah lakinya, eh gue. Istrinya nyolot gitu. Nyolot verbal abuse yang terjadi. Kayak kasusnya siapa? Johnny Depp. Yes. Amber Hart. Amber Hart. Dia kan bukan cuman verbal abuse. Malah dia physical abuse ke suaminya ya. Itu udah gaslighting tingkat dewa lah itu. Jadi mesti dilihat case by case. Oke. Tapi again kalau ada orang datang, Pak saya boleh cerai gak? No, I don't agree. Case-nya apa? Gitu. Kalau case-nya emang berat, Pisah aja dulu. Gitu. Jangan langsung ke pengadilan, Segala macem, Emosi dan lain sebagainya. Jadi banyak stepnya sebenernya. Kalau kasusnya Jesse dulu apa? Gue sepihak kalau gue dulu. Sepihak. Kita masalahnya di komunikasi. Dan akhirnya sepihak. Bahasanya pengadilan pakai bahasa Belanda apa? Vertrek. Artinya apa itu? Vertrek itu artinya keputusannya dijatuhin sepihak. Bisa gitu ya? Bisa. Berarti dalam kasus ini istri lu yang cerahin lu gitu? Iya. Oke. Dan gue waktu itu datang. Gue datang untuk membela tanpa lawyer. Karena kalau tahap pertama itu tanpa lawyer gak apa-apa. Dan kita udah lewatin mediasi dan lain sebagainya. But gue mungkin not good enough. Boleh tau gak? Ini membuka luka lama ya. Sebenernya titik apa yang membuat semakin runcing? Dan istilahnya gak mungkin bisa dipulihkan kembali dalam pernikahan yang kemarin itu. Sebenernya gue welcome ya. Gue welcome sama ibunya anak-anak untuk kembali. Tapi dia punya keputusan yang lain. Jadi I respect juga keputusannya dia. Anak-anak hak asuh diambil Jesse? Bukan diambil. Pengadilan ngasih hak asuh. Kok bisa? Kan istilahnya. I don't know. Biasanya kan mamanya yang menang. Karena mereka underage kan. BL masih 6 tahun, Pangeran masih 3 tahun. Mereka underage. Tapi pengadilan kasih ke bapaknya. Pertimbangannya apa? Itu udah naik banding. Karena gue kan gak mau diceraiin. Jadi gue naik banding. Nah naik banding itu mesti ada saksi-saksi lagi tambahan. Nah saksi-saksi tambahan waktu itu. Supir, pembantu. Mungkin saksi ini kan mesti tulisan. Karena udah gak ada pengadilan. Semuanya by letter. Kalau naik banding. Nah mungkin semua kesaksian mereka di atas kertas ini memberatkan ibunya anak-anak. Memberatkan. Ya mungkin segala macem lah. Jadi akhirnya pengadilan memutuskan hak asuh ke gue. Jadi dianggap oleh pengadilan ibunya tidak bisa take care anak-anaknya. Jesse lebih bisa. Ya gue yang lebih present. Gak absen gitu. Dan ya iya. 16 tahun akhirnya gue jadi mister mam. Wow. Beritahu kita tentang itu. Maksudnya kayak. Gak gampang lah ya pasti. It will be difficult. Karena aku juga akan orang tuaku cerai. Aku ikut mama. Nah disitu kan kita bisa tau gitu loh. Dia di satu sisi harus kerja. Menafkai anak-anaknya. Tapi di sisi lain dia juga harus kasih sayang. Perhatian. Itu kalau untuk wanita mungkin. Natural. Bisa lah. Tapi kalau untuk seorang pria itu. How? Apalagi anak lu masih ada yang 3 tahun ya. Itu kan berarti masih pake diaper gitu kan. Masih harus toilet training. Itu bener-bener harus present. Harus ada buat dia. Tapi at the same time harus kerja. Gimana? Ya gue saat itu. Gue cerita ini bukan regret. I'm very thankful. Gue ngelewatin masa-masa itu. Jadi gue bangun pagi-pagi. Ritual gue adalah bangunin mereka. Mandiin mereka. Cebokin mereka. Suapin mereka. Antar mereka sekolah. Terus gue kerja. Siang gue izin sama semua partner gue. Untuk kembali ke sekolah jemput mereka. Antar pulang. Suapin mereka makan siang. Mereka tidur siang. Gue balik kerja. Sorenya gue balik lagi. Mereka udah bangun. Udah bangun. Dengan segala ngompol lah. Apalah segala macam. Gak ada asisten rumah tangga? Ada. Cuman gue bilang sama asisten. Saya mau kamu bantuin anak-anak. When I'm not around. Bener-bener not around. Misalnya gue lagi mandi. Gue misalnya kayak itu. Gue belum pulang sore-sore. Jadi dia yang bantuin. Tapi selebihnya let me handle. Jadi kayak mandiin segala macam. Gue gak pernah suruh. Really? Wow. Gue mandiin mereka. Your mom did not help? Kita gak tinggal bareng. Kita cuma tinggal bertiga waktu itu. Walaupun rumah kalian relatif cukup dekat ya? Gak dekat. Karena anak-anak waktu itu sekolah kan di selatan. Oke. Di selatan. Jadi gue move to South Jakarta. Kan my mom segala macam di pusat. Di Cempaka Putih. I thought you all this while tinggalnya di daerah Cempaka Putih. Gak ya? Waktu itu gak. Gue di selatan. Gila doang kalian nyempal. Ya. Really? Wow. That's tough. That's very very tough. But ya again. I'm not regret at all. Dengan kejadian-kejadian itu. Tapi gini, gini, gini. Tadi dikatakan ya. Maksudnya sebagai seorang papa. Kita itu kan called to be breadwinner ya. Atau penyedia keluarga. Dan kita itu gak equip atau dilatih dari kecil untuk jaga anak. Atau gak ada istilahnya disebut naruriah ibu-ibu apa ya. Nurturing-nya. Nurturing mother-nya kan gak ada gitu. Terus kamu sendiri switch-nya itu gimana caranya? Was it hard? Gue gak ngerasa gue switch apapun ya. Mungkin itu ya gue percaya Tuhan pimpin lah. Tuhan kasih kreativitas dan lain sebagainya. Yang paling ngeri sebenernya kalau ambil rapor. Gue duduk diantara ibu-ibu. Kenapa yang justru itu yang ngeri? Ya itu yang gue ngerasa aneh. Ibu-ibu semua gitu. Gue cuman berewokan sendiri. Tatoan gitu loh segala macem. Itu scene yang ngeri lah buat gue gitu loh. Karena itu di benak gue dari kecil selalu mama yang ke sekolah. Mama yang ambil rapor. Tiba-tiba kok gue ada disini ya gitu. What am I doing here? Dan juga biasanya papa itu konotasinya adalah stereotype-nya ya. Gak sabaran. Kemudian udah pulang capek. Anak rame. Pertama kali lucu sih ya. Lama-lama gue bentak loh nih. Hilang kesabarannya. Gue cita loh nih. Abis gue cita gue sabuk loh ntar. Zaman dulu kan gitu. Nah konotasinya stereotype-nya papa adalah that's it. Even I. Aku juga terjebak untuk melakukan kesalahan itu. And suddenly your wife was gone. Apapun yang terjadi. Dan kamu harus mengambil dua peran itu gitu. Aku cuman gak bisa bayangin aja gimana. Pernah gak kamu lose temper sama anak-anak kamu? Dan pukul mereka? Enggak. Harusnya role model untuk bangun pagi dan ngurus mereka gitu loh. Jadi gak cuman mama mereka teamwork ya mama papa waktu itu. Untuk satu nyiapin makan, satu udah siap-siap mobil papa gitu loh. Peran keluarga besar di masa-masa sukar itu apa pada waktu itu Jess? Bagi kamu. Mereka cuman SMS kadang-kadang telepon karena jauh rumahnya. Apakah your parents gak pernah nawarin pulang yuk satu rumah? Mereka juga tau karena sekolahnya anak-anak di daerah selatan. Dipindahin juga ribet lagi gitu. Jadi itu masalah yang very crucial masalah sekolah itu. Kan sekolah di pusat juga banyak tuh. Kelapa Gading banyak. Iya. Tapi mereka dari kecil memang udah di selatan sekolahnya. I see. Ya udahlah anak selatan dia gak mau pindah ke pusat. Anak selatan. So jujurly gak mudah itu ya. Tosulman men. Pilihannya udah beda. Jadi ke south-southan. Iya 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 oke sekarang kita masuk ya. Nah ini balik nih ke Ingrid nih. Kita gak habis pikir nih ya. Maksudnya Ingrid itu kan apakah ini pernikahan pertama dia? Yes. Alright. Apakah mudah bagi Ingrid untuk menikahi seorang Jesse Lantong? Awalnya berat buat dia. Dia banyak pertimbangan lah. Takut papa mamanya nolak segala macem. Ternyata ya Ingrid ketemu ini again pria yang berapi-api. Gue selalu bilang sama Ingrid kita coba aja dulu. Kalau kita gak pernah coba kita gak akan pernah tau. Jadi kamu mau datengin papa mama? Mau. Papa mamaku jauh loh di Amurang Sulawesi. Gak apa-apa. Let's fly. Kenalnya dimana dulu? Di kebaktian kantor. Gue kotba dia WL nya. Wow nice combination. Juru mah juru lah. Tapi emang udah dijodohin lah. Udah dijodohin segala macem. Udah dibilangin. Udah di kode-kode gue. Bentar kenalan ya sama WL nya gitu. Nanti WL nya nih masih single bla bla bla. Beda umur kalian? 11 tahun. Oke. 11 tahun. Terus keluarganya bisa accept you the way you are. Tiba-tiba waktu kita dateng di. Gue dateng di Amurang Sulawesi Utara. Yang mungkin kasarnya nodong ya. Malah mama papanya. Jadi mau tanggal berapa Jess? Nggak langsung gitu. Langsung diterima. Apakah mungkin karena papa mamanya follower Facebook kamu waktu itu mungkin? Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Jangan-jangan oh Jessy Lantang. Oh welcome man to the family. Malah papa mamanya tuh punya paradigma. Kalau bisa anak-anaknya tuh dapet single sama single juga. Of course lah. Iya lah. Orang tua. Ideally ya. Orang tua kan begitu di mana-mana. Tapi waktu gue dateng segala macem. I don't know. Tiba-tiba mereka jadi mau tanggal berapa Jess? Mereka jatoh hatima gue. Gue juga jatoh hatima mereka. Until today. Wow. Amazing. Gitu. Amazing. Karena mungkin gue juga udah gak punya papa ya. Jadi ngeliat ada papa Karel. Halo papa Karel. Ngeliat jadi kayak sosok. Yang luar biasa gitu loh. Dan kalian juga ada darah menadunya juga kan? Oh yes. You dad dari menadu juga kan? Tengah menadu setengah India. Yang mana nih? Kiri atau kanan menadunya? Kanan. Oke. Amazing. Dan sekarang udah menikah 4 tahun ya. Has it been happy? Easy, easy, hard. Oh yes. Very happy. Very happy. Yeah. She's so adorable. Dia penolong yang luar biasa. Temen ngobrol yang luar biasa. Itu yang penting ya. Jadi kesalahan di masa lalu. Kamu perbaiki di pernikahan kedua. Exactly. Kita dia. Enggak ngobrol sama dia gak enak. Even though kita lagi di luar kota. Gue udah malem. Baru pelayanan misalnya di gereja. Dia nungguin di rumah. Untuk video call. Dan ngobrol. Itu udah jadi ritualnya kita lah. Ngobrol. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feelnya dapet banget nih sama konten ini. Langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Nah, kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini. Kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Setiap malam cuman bilang sama Tuhan. Tuhan paling ngerti saya. Setiap malam di diri. Enggak setiap malam. Gue pikir minta ampun setiap malam. Sub indo by broth3rmax